Intro Saudara, untuk memperkenalkan perguruan tinggi pada anak usia dasar, Universitas Muhammadiyah Malang menggelar Kids on Campus. Dalam kegiatan ini, anak-anak dari sekolah dasar di Malang diajak mengenal tentang perguruan tinggi dengan cara menyenangkan. Puluhan anak-anak sekolah dasar ini seli berganti memasuki laboratorium tempat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang biasa praktik. Kedatangan siswa SD ini untuk mengenal sistem pembelajaran perguruan tinggi. Di dalam laboratorium teknik, para siswa diajarkan berbagai macam peralatan fisika sederhana. Usai belajar ilmu fisika sederhana, siswa diajak ke laboratorium komunikasi untuk mengetahui standar penyiaran media televisi. Namun, hal yang paling disukai anak-anak adalah saat diajak mengenal dan belajar tentang robot. Robotik, fisika, sampai pesenter. Yang paling kamu suka apa? Robotik, kak. Nggak robotik. Kenapa suka robotik? Karena udah pernah nyoba main robot. Kamu di sini belajar apa aja? Belajar kembang fisika, menurutasi dan juga robotik. Yang paling kamu suka apa? Robotik. Alasannya? Karena saya bisa mengetahui tentang robot-lobot. Robot apa yang paling suka? Robot yang bisa memanfaatkan anak-anak. Manfaat apa yang kamu dapat dari kegiatan kayak gini? Kita bisa mengetahui tentang ini. Bermanfaat ya bagi kamu ya? Senang nggak? Senang. Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Fauzan, kegiatan Kids on Campus ini sengaja menyasar anak-anak dengan harapan dapat meningkatkan semangat belajar sejak dini. Menurutkan agar anak-anak SD itu juga terstimulasi sehingga mereka memiliki wawasan, memiliki pengetahuan, bahkan pengalaman kehidupan kampus. Kegiatan ini merupakan yang kedua kali digelar Universitas Muhammadiyah Malang yang berjaya sama dengan Sekolah Dasar Sumalang Raya. Beliat antusiasme siswa dan pihak sekolah, rencananya kegiatan serupa akan rutin diadakan secara berkala. Dini Prasetyo, Kompas di Gimalang, Jawa Timur.